Keinformasi lainnya, Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di tahun 2025 akan terus berlanjut. Dengan demikian, kenaikan PPN ini akan dilakukan pada masa pemerintahan yang akan datang. Air Langga menyatakan ketentuan kenaikan tarif PPN ini akan berlanjut pada 2025 karena juga sudah merupakan keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program-program keberlanjutan dari Presiden Jokowi Dodo. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% mulai berlaku pada 1 April 2022, lalu kembali dinaikan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Kendati demikian, pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% melalui penertiban peraturan pemerintah atau PP setelah dilakukan pembahasan dengan DPR. Sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!